Memang tadi yang disampaikan oleh BPS bahwa secara bulanan, ini ekspor di bulan Januari turunnya cukup signifikan. Turunnya 14% mantuman ataupun pertumbuhan yearly-nya sekitar 25%. Dan kalau kita lihat tadi berdasarkan jenis barangnya, HS27 yaitu di dalamnya juga termasuk dengan ekspor betubara, ini turun sekitar 2 miliar USD dibandingkan bulan Desember. Dan saya pikir ini juga sangat ditopang ataupun dipengaruhi juga oleh kebijakan pemerintah terkait dengan pelarangan ekspor betubara dalam rangka domestic market obligation untuk mensupply krisis energi pada akhir tahun lalu dari sisi PLN. Sementara itu di sisi impornya, kita melihat juga mengalami penurunan, tapi tentunya ekspornya yang turun lebih dalam dibandingkan impor, sehingga kita masih memperkirakan bahwa surplus perdagangan di bulan Januari ini menyusut cukup signifikan dari bulan Desember, sekitar 1 miliar USD, kekisaran 300 juta USD di bulan Januari. Oke, baik. Jadi Anda melihat ini adalah salah satu dampak dari kita ketahui larangan ekspor betubara yang sempat dilakukan pada Januari lalu. Anda melihat terkait dengan aturan ini seperti apa? Karena kalau kita lihat untuk satu bulan saja, ini langsung terasa begitu ya dampaknya kepada neraca dagang kita. Nah, jika nantinya aturan-aturan seperti ini terus dilakukan, akan seperti apa dampaknya kepada neraca dagang kita? Ya, saya pikir memang tentu ini akan membatasi kinerja ekspor betubara ya, karena potensi ekspor saat ini sangat didukung oleh peningkatan volume dan juga kenaikan harga dari betubara di pasar internasional itu sendiri. Sehingga tentu ada opportunity loss yang terjadi apabila pemerintah kembali melanjutkan pelarangan kebijakan ekspor betubara tersebut. Tapi kalau kita lihat beberapa perusahaan atau produsen betubara sudah memenuhi DMO-nya di tahun 2021, sehingga pemerintah pun juga sudah mulai merelaksasi sebenarnya ya aturan pelarangan tersebut, dan kita harapkan kinerja ekspor betubara di bulan Februari ini kembali akan meningkat lagi ya, karena tentunya shock-nya hanya bersifat sementara, karena tadi sebagian produsen betubara sudah memenuhi DMO-nya di tahun 2021, dan perlu kita ingat juga bahwa di Januari bulan lalu, memang aktivitas manufaktur dari mitra dagang utama Indonesia, terutama Tiongkok ini mengalami penurunan, bahkan dalam fase yang kontraktif ya, sehingga saya pikir memang tadi selain ada dampak dari pelarangan ekspor, betubara di sisi lainnya pun juga kita melihat ada dampak dari penurunan aktivitas manufaktur sepanjang bulan Januari yang lalu. Mas Joshua, kita baru mendapatkan update terbaru dari PPS yang melaporkan bahwa neraca dagang kita surplus di kisaran 930 juta dolar Amerika, atau ini jauh lebih tinggi begitu ya, dari konsensus pasar yang dihimpun di kisaran 300-an juta dolar. Nah, seperti apa tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Ya, ini artinya juga kalau kita lihat dari sisi impornya juga turun juga ya, artinya dibanding, kalau kita lihat secara mantumannya juga mengalami penurunan sekitar 14 persen ya, secara mantuman ya, dibandingkan dengan bulan Desember yang lalu ya, artinya ini meskipun ya kurang lebih laju penurunannya sedikit lebih besar dari sisi impornya ya, karena surprisingly, karena kalau kita lihat dari sisi aktivitas manufaktur domestik, ini justru malah dalam paksa ekspansif ya di bulan Januari yang lalu gitu. Jadi artinya kita melihat bahwa dari sisi impor yang turun ini pun juga mengindikasikan bahwa kembali bahwa di awal tahun ini, ya kinerja perdagangan kita masih mencatatkan surplus yang cukup ya menurun tipis ya dibandingkan dengan bulan Desember yang lalu ya, karena Desember itu lada kita mencapai, apa namanya, di bulan November-Desember, November-Desember yang lalu kita mencatatkan kinerja ekspor yang tertinggi dalam sepanjang sejarah gitu, sehingga sementara itu di sisi impornya ini ya menurun juga ya, artinya memang karena faktor dari, apa namanya, mungkin dari sisi aktivitas manufaktur yang belum merefiksikan kebutuhan impor yang cukup tinggi. Terima kasih telah menonton!